bismillahirrahmanirrahim wadako iku ulu milqolbi mulang kenada kebeliruan alaman 70 3 garis 2 garis dari bawah wadako iku ulu milqolbi utawi lembut lembut di bira bira ilmu niatih iku tata kajaru keluar mancur biha kelawan kawadako iku apa ya nabi ul hikmati apa bira bira sumber hikmah munculnya itu minarkolbi sakin ati jadi tako iku ulu milqolbi itu keluar lahir tumbuh dari dalam hati itu aslinya sedangkan mempelajari kitab yang ada ilmu hikmah wa ta'lim dan mulang wadako iku ulu milqolbi jadi mempelajari kitab mengajarkan juga bahkan kata-kata kata-kata mutiara Al-Khari makhikmah makhikmah yang hasil belajar itu itu kebuka makna yang sebenarnya itu harus dengan ilmu jahatah sebab mujahatah baru jadi ilmu jahatah jadi ilmu itu sebenarnya harus tumbuh dari dalam hatinya sendiri seperti manisnya mangga itu bukan karena diberi gula dari luar tetapi gulanya itu muncul dari dalam juga ulumi daqo iku ulu milqolbi demikian juga seharusnya itu muncul dari dalam hatinya sendiri kebukanya hikmah yang hasil hasil itu dengan mujahatah dengan mujahatah hatinya selalu ingat kepada Allah dan lagi dan mengerjakan amal ibadah yang yakin lagi ini syaratnya jadi ilmu hikmah yang hasil mungkin baca kitab itu bisa kebuka arti yang sebenarnya maka itu bagi orang yang memang mujahatah selalu ingat kepada Allah amalnya rutin rajin baik secara doir atau batin kalau duduk selalu bersama Allah dalam keadaan seksi ada tempat-tempat yang seksi di dalamnya ingat kepada Allah duduk bersama Allah dalam setan hadiri hati bisa fikri kelawan beningi pikiran kelawan beningi pikiran pikirnya harus bening tidak ada masalah yang merupakan yang merupakan yang merupakan dan lagi yaitu memfokuskan diri kepada Allah dengan segala kekuatan dengan segala tenaga mengusir selain Allah mujahatah amal duduk bersama Allah dalam keadaan hati hatinya dengan pikiran yang bening dari rahmat makanya ilmu yang didapat bukan tumbuh dari dalam dirinya itu bisa dimerti, bisa dipahami bagi orang yang semacam tadi jahatah, merokobah karena tidak semua orang membacakan ilmu hikmah itu menyatu dalam dirinya sekarang kita meneruskan halaman 7, 1, 2 garis dari 12 garis dari atas banyak makna yang halus banyak makna yang halus kalau sudah makna yang halus artinya jarang orang menjangkau makna semacam itu atau pada makna itu karena benar-benar dakit banyak mana yang halus yang itu merupakan rahasia yang halus dari al-sor'an Al-Quran yang rahasia Yang halus Itu muncul di hatinya orang Yang selalu dikir kepada Allah Ya dikir tak Muta jari di natiri dikir Wal fikri Taklu Sepian Seping mani Apa kutubu tafsiri Pira-pira kitab ewangkahli tafsir Pengertian itu Tidak tertulis Tidak terjangkau oleh Kitab-kitab tak oleh pengarang-pengarang Itu Kitab-kitab sehingga ada Tapi muncul dari orang Yang orangnya itu Hanya zikir Selalu kepada Allah Muncul pengertian halus Yang itu merupakan Siri Al-Quran Di kitab-kitab Saya tidak ditemukan Orang ahli tafsir Paling utamanya Orang ahli tafsir Tidak menemukan pengertian Semacam itu Pengertian yang muncul Dia bodoh Tidak tahu apa-apa Tidak tahu ilmu Al-Quran Tidak tahu apa Tapi dia itu Muncul pengertian halus Tidak tahu Al-Quran Pengertian semacam itu Ayat yang mana Tapi muncul Dari dalam hatinya itu Adalah pengertian Semacam itu Makna tadi Ketika kebuka Makna yang lembut itu Lilmurid bagi murid Murid yang bagaimana Al-Quran Yang selalu Nginjil-nginjil Murid yang selalu Ingat kepada Allah Kebuka Ilmu Dako'ikik tadi Karena dia itu Tidak pandai Kitab Tidak pandai Ilmu Al-Quran Utaunya Dia itu Dalam nafasnya itu Selalu Diisi ingat Kepada Allah Kok muncul Pengertian semacam itu Pengertian semacam itu Kemudian Murid Dijelaskan Ya'i Saya mempunyai Pengertian semacam itu Ya'i Bagaimana Menurut Sambiyah Itu artinya Maka Maka ulama Tafsir itu Dijelaskan Dan orang Ahli Tafsir itu Mengerti Bahwa Makna Semacam itu Muncul Mintambihat Tidkulubi Iku tetap Saksin Firo-firo Pengilingi Firo-firo Ati Az-Zakiyah Tikang Bersih Ngerti Tafsirnya itu Tidak sembarang Orang Mencapai Pengertian semacam itu Ini adalah Merupakan Tambihat Tidkulub Az-Zakiyah Peringatan Pekiling Bagi hati yang Bersih Dan itu Merupakan Anugerah Merupakan Lembut-lembuti Anugerah Allah Dengan Kira-kira sejauh Al-Athiyah Tengkau Al-Ali Akan Nuhur Karena Dia Punya Himmah Yang tinggi Kalau orang Itu yang Dituju Allah Maka Dia itu Himmahnya Di kita-kitanya Tidak ada Yang mengungguli Kalau Kalau masih Bercita-cita Masuk Surga Surga Itu Makhluk Dia Yang Disebut Dalam Hatinya Dalam Segala Pikirannya Detak Jantungnya Adalah Allah Ini Merupakan Himmah Al-Hatiyah Al-Hatiyah Al-Mutawajak Al-Mutawajak Al-Mahdab Ilahi Maring Murid Jadi Ilmu Itu Sebenarnya Ilmu Pungsu Pengeranan Ilmu Hak Itu Muncul Dari Dalam Artinya Sendiri Demikian Juga Ilmu Mukasyafah Wasrari Ulum Ilmu Amalat Ilan Bira 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 Ilmu Mu'amalah Wada Baiki Khawatir Ilkulub Bila Lembut Lembut Bira Bira Kerta Bira Ber Ati Ya Sama Dengan Itu Il Ilmu Mukasyafah Wasrari Ilmu Ulum Ilmu Amalat Muncul Wada Baiki Khawatir Ilkulub Juga Munculnya Khawatir Khawatir Ilham Ilham Yang muncul Dalam Hati Bagi Orang Yang Selalu Ingat Kepada Allah Ta'ala Masing Masing Ilmu Apakah Itu Tadi Ilmu Mukasyafah Kebukanya Rahasia Rahasia Ulum Ilmu Amalat Solat Ilmu Amalat Terbuka Rahasianya Kenapa Rukuk Kenapa Uduk Kenapa Uduk Dengan Air Kenapa Kenapa Dimulai Bismillah Bismillahir Rahmanir Rahim Itu Sebenarnya Apa Al-Fatihah Dikumpulkan Dikumpulkan Dalam Bismillahir Rahmanir Rahim Dibak Kertil Ada Dibak Itu Rahasianya Bagi Orang Yang Memang Tadi Itu Selalu Menurut Beritah Terbuka Bahwa Ina Kula Ilmin Min Hadil Ulum Makhla Satun Is Saban Saban Ilmu Min Zid Ulum Kan Tetep Saga Ilmu Bahru Ilmu Bahru Niku Kayak Sekoro Ilmu Kaisafah Ilmunya Hadi Itu Ibarat Laut Anah Ata Ikut Orah Den Temu O O Makhu Huj L Nğu ini bahkan dalamnya tidak bisa dikira wainamaya kudulan angin pasdini seluruh angin pasdini seluruh sobo kudukali binsa-binsa penungkang oleh ilmu angin pasdini seluruh menyelam setiap orang yang mencari ilmu tadi iku biko terima telan milang-milang garam ruziko kanten pari ngin siki sobo tolip minusake ikilah ilmu minusake ilmu jadi ilmu ini adalah dalamnya tidak bisa dikira-kirakan bagaimana orang yang mencari ilmu tersebut orang yang terjun masuk ke dalamnya lautan itu adalah bagi orang yang mempelajari akan mendapat sekedar ukuran yang dirizikikan oleh Allah sekedar ukuran bukan berarti sudah sampai kepada dasarnya bukan karena ilmunya hati itu jadi orang yang mempelajarinya bukan berarti setiap orang yang mempelajari itu sampai kepada dasarnya anda itu biko terima ruziko minum menurut rezeki yang dibagi oleh Allah yang menurut dia mendapatkan taufik pertolongan untuk meraih itu minhusil amali bayani saking bagus ini adalah ilmu kalau orang mempelajari ilmu itu itu menandakan bahwa orang itu termasuk ulama ul-akiroh orang yang menekuni ilmu batin itu sifatnya ulama yang semacam itu yaitu ulama yang menekuni ilmu yang itu merupakan tanda ulama ul-akiroh sifat tersebut itu yang disifati oleh Sayyidina Ali dalam hadis yang panjang kata Sifatnya Ali ada pun ayat itu adalah seperti wadah paling baiknya wadah adalah ketika wadah itu dijaga agar supaya dibuat isinya itu adalah sesuatu yang baik kalau hati itu adalah wadah paling baiknya wadah maka hati itu diisi dengan sesuatu yang paling baik itu kata Sayyidina Ali karamallahu al-kulubuh al-ayat hati itu adalah seperti wadah sebaik-baiknya wadah ketika diisi dengan sesuatu yang baik manusia itu ada macam tiga alimun sujiung alim rubaniun kang bongso pengera kang ahli sipo maring ngersani pengera pengalim bahwa bukan alim hukum itu namanya wabah alim rubaniun ini biasanya disebut ukamah arifun satu adalah alimun alim rubaniun kang bongso pengera alim di bidang pengera spesialisnya kang ahli sipo ing pengeran ingersani pengera iku alimun rubaniun nomor dua alimun rubaniun angkang ahli ngaji ala sabi nina jati ngasih ngasih ngatasi ngepidhalan keselamatan ingatasi ngepidhalan keselamatan ingatasi ngepidhalan keselamatan kemudian hamadjun hamadjun dan uang pasaran uang hamad ru'aun gendeng ru'aun orang yang hamadjun kemudian ru'aun 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 mereka itu adalah gendeng orang dunia akal ru'aun adbaun kang milok ikut ikut ternila likul lina ikin marin saban saban wongkang awi suara ikut pada suara kaya kaya bunlon hamadjun du'aun atbaun nikul lina ikin yang yamiluna condong sopoh ru'a sopoh amaj makulirin yang dalam sertaan yang saban saban angin dia mengikuti dia mengikuti arah angin seperti debu jadi nomor satu orang alim robbani nomor dua orang yang ahli ngaji tetapi dalani keselamatan ini orang pasaran orang bodoh mengikuti segala orang yang berbicara yamiluna bodoh doyong makulirin yang dalam sertaan yang saban saban angin kuboroh kuboroh ke timur timur namil sedati ukang orang bodoh amri padang sopoh amaj luaun binurin ilmi kelawan nur ilmu hatinya gelap tidak disinari dengan ilmu banyak orang semacam itu tidak mempunyai penjaman tidak disinari dengan ilmu hatinya kuboroh tidak berpegangan pada pegangan yang kuat bunglon namanya dekat pada kuning ikut kuning kuboroh bunglon kemudian sayyidina alim meneruskan karena ini adalah merupakan hadis yang panjang ilmu ilmu itu lebih baik daripada harga kenapa alasannya logikanya an ilmu te ilmu iku ya rusu an jogo jogo apa ilmu kain siro kalau ilmu menjaga kamu dijaga dari siksa neraka yang sangat yang sangat menyiksa itu ilmu sehingga kamu tidak mendapatkan murfa Allah kalau punya harta kadang-kadang tidak tidur menjaga hartanya wal ilmu wal ilmu ta ilmu iku yasuhu muda-munda amba apa ilmu halal infaki korono jina apakah korono diimpakkan kena diajarkan kena diberikan pada orang lain maka ilmunya makin dihafal makin hafal wal malutai harta yang kusuhu iku ngurangi imal apa 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 kalau harta diberikan pada orang lain maka kurang kalau ilmu justru makin menancap wal ilmu di ilmu iku dinun akumu yudhanu wales iku dinun wales sopohu wong bi sebab agama akan mendapatkan balasan dengan agama itu itu kalau ilmu itu termasuk agama tukta sahabu kantin boleh kantin supri bikin ilmu bapuat tuat bihayati ketika hidup langkah ilmunya karena tahu bahwa itu adalah rentah kalau dikerjakan berarti taat kepada Allah itu larangan kalau ditinggalkan berarti taat kepada Allah dari mana tahu itu dari ilmu kemudian ilmu kemudian ilmu orang yang alim itu bedanya dengan harta kemudian al ilmu ta ilmu iku hakim menjadi hakim ilmu sebagai hakim wal maluti arta iku ma'kumun alai iku kantin hukumi opo alai ngasih alam kalau harta yang dihukumi kalau ilmu yang dihukumi berarti masih mulia ilmu daripada harta waman padul mali utai ma'kumfati arta iku ta'zulu ilang manfaatnya arta itu sirna bisa wali sebab hilang imam kalau sudah hilang maka manfaatnya itu juga sirna mata matihi sobo huzanul amwal piro-piro ngkangang gudangi piro-piro harta matihi orang-orang yang banyak menumpuk numpuk harta sehingga gudangnya itu penuh dianggap matihi wahu ma'alai utawi huzan amwal iku piro-piro ngurib sekalipun hidup itu sudah dianggap matihi al-ulama utai ulama iku wahyahu iku piro-piro ngkang urib baku nak odolang gengkabe ulama ma'alai 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 itu tetap orang alim hidup seperti imam shafi'i imam malik kemudian kemudian ha'alai 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 ileng ileng ha'alai ileng inna ha'alai sa'alai ku tetap yang dalam gini sa'alai ku tetap yang dalam gini gini inna ha'alai ilman apa ilmu jam di dadaku ini adalah banyak ilmu ilmu batin ilmu bongsu arti Saitin Ali kebingungan akan dititipkan pada siapa ilmu yang penuhi dada saya ini kata Saitin Ali inna ha'alai ilman jaman la'u 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 mereng ilmu hamalatan di sini ilmu banyak andaikan aku andaikan aku menjumpai orang-orang yang membawanya siapa berarti Saitin Ali sudah kebingungan mencari siapa yang akan dibuat santrinya inna ha'alai ilman jaman jaman la'u wajad jatulahu hamalatan andaikan aku bisa menemukan orang yang hamalah itu hamil yang membawa artinya akan dititipkan kan ilmu itu gak nemu bahkan ya menjumpai sebenarnya balaji itu balik ilmu supaya sun Toliban ilmu banggola ilmu yang nemu ada orang yang mencari ilmu tapi orang makmuninkan orang kenok dan kencoyok itu masih dulu zaman dulu zamannya Sayyidina Ali bayangkan zaman sekarang balaji itu balik ilmu supaya sun Toliban ilmu banggola ilmu tapi sayangnya woy romak munin kangkora di iso dipercaya kenapa kok gak bisa dipercaya Hai yastamilu ngelaku akan sopotolib menggunakan yastamilu ngelaku akan menggunakan sopotolib alat adin ingkrabu tiakumu ingkala tiakumu dibuat apa kita lebih gunain dalam golek dunyu itu ada yang mempelajari ilmu tapi sayangnya dia mencari ilmu dibuat alat untuk alatnya agama dibuat untuk mencari harta kadang-kadang kedudukan dibuat pangkat ada dirinya dihormati orang kalau dihormati orang gampang untuk menghasilkan harta banyak kebanyakan adalah masyarakat dirinya itu mengunggul-unggulkan dirinya waistadilu lana akul-akulan sopotolib bini ammilla iklan peru-peru nimati Allah ala awliya ingatasi kira-peru kekasihnya Allah kekasihnya Allah dia berbangga-bangga dengan manikman Allah tidak tahu bahwa di depannya itu adalah kekasihnya Allah itu yang ada mencari ilmu alat-alat agama dibuat mencari harta kalau sudah dapat hartanya itu memamerkan anggah-anggaan di atas atau di depan kekasih Allah ilmunya untuk apalagi waistadilu lana amri menang biar menang dari ilmunya bihujatihi kelawan hujai taulib ala kolki ngasih mahluk ya Allah biar kalau hujah ada buat anak itu yang anda dulu itu dulu di masa saya sena Ali kebingungan saya senaali untuk menitipkan ilmu ilmu batin sing ono ing jodhuni saya senaali Atau menemukan orang yang mencari ilmu itu patuh pada ahli haki tetapi ini sayangnya ya sudah ini betul orang mencari ilmu mencari ilmu menurut tunduk di ahli haki akan tetapi ini lakin yang jari akan tetapi ini gampang nyukul gampang ketandur baca kumaman dikul bih dalam hati ni taulib di awali aridin kerawan kawitani berkorokan ayatku ada omongan dikit sudah muncul keragawan yang ada itu kenapa mencari ilmu itu nabi saja orang yang mendekati nabi mau kemana kamu Muhammad Muhammad dan itu dikatakan demikian jadi orang yang teguh pada yang hak itu jarang itu sejak dulu ya betul mencari ilmu kodhan di ahli haki tetapi cepat keraguan yang muncul dalam hatinya diawali aridin kelawan kawitani berkorokan ayatku ada omongan serangan omongan dikit-dikit saja sudah menang mencari ilmu kawitani berkorokan ayatku ada omongan serangan omongan serangan omongan pengkaburan labasirota orang 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 peningan hati kumujulau kaduwe mengkodan badi tidak mempunyai prinsip labasirotala tidak mempunyai mata hati labasirotala tidak yang ini tidak yang itu yang di depan itu tidak yang sana tidak yang sini semuanya itu ya betul mengikuti ilmu kawitani tapi ada omongan sedikit sudah menang itu atau menemukan orang yang mencari ilmu auman umongan atau omongkang senang banget bila dati kelawan berkorokan lezat yang mencari ilmu tapi dia itu senang terhadap kelezatan-kelezatan jasmaninya salisalkia datikang gampang anud salisalkia datikang gampang anud berkita labi syawatin dalam golek berapa-apa senangan jawabata ini dan itu orang yang senang pada sesuatu maka dia berani menghambah padanya orang yang senang keramat itu bukan hamba Allah ya abham karomah orang yang cinta jabatan itu itu Abdul jabatan orang yang senang hujah berarti Abdul hujah itu dan dikirim yang menemukan kelawanan dan dikirim dan dikirim dan dikirim yang senangnya itu adalah menempuk-nempuk harta bukan menempuk-nempuk pengertian sehingga merubah dirinya menjadi hasilnya jelek, alatnya menjadi baik tapi tidak tertipu oleh kehidupan duniawiah yang haji ikut pada kesenangannya orang semacam itu kata Siti Nadi akrabu ikului para krapani shiban serupani bihim kelawan yang mengumpulkan artoh lebih dekat nyerupai mirip hal anamu tawibiro-biro binatang akrabu ikului para krapani serupani bihim kelawan yang mengumpulkan artoh hal anamu tawibiro-biro rojokoyo asa imati kangangun kangmangan boleh panganan ini kata Siti Nadi alamu tawibiro-biro binatang alamu tawibiro-biro binatang karena yang ada di benaknya itu hata-hata penampilan ilmunya tidak bertambah ya demikianlah ilmu akan mati ketika ulama-nya yang tanggonan ilmu itu wafat kemudian muncul lagi kata Siti Nadi kemudian muncul generasi yang mengurusi agama Allah bihim kelawan punya hujah dia alim kemudian mingkai min tadilillahi bin jatin ima zahirin anakalani wongkang pertelo maksud bin kandil buka secara umum semuanya tahu bahwa dia itu alim kekasih Allah itu merupakan hujah untuk meneruskan kehayah ilahi kadang-kadang ulama-nya yang meneruskan perjuangan tadi ada katanya lahir maksud kadang-kadang kakut makurin karena dikuasai kenapa kau muncul generasi berikutnya muncul ulama dikaila tabutullah dikaila tabutullah supaya orang rusak apa hujah jullahi pira-pira hujah Allah ta'ala kemudian sayyidin alim meneruskan daunnya dikaila tabutullah wakam lani kubiro wainalan ondih ulaikah dimukun mukun nokoim dimana dia orang yang murusi agama dengan hujah itu mana sekarang itu wakam berapa orang wainalan dimana ulaikah dimukun nokoim sangat sedikit yang memang karena Allah itu sangat sedikit mana mereka itu al-akulun mereka orang-orang yang sedikit akulun sedikit kabut ada dan hitungannya walaupun sedikit al-akulun aturkan kudu abhum apa ini kudran derajat tapi derajatnya tinggi sekarang sibuk membela diri untuk memuliakan dirinya takut tidak dihormati sedangkan sedangkan nabinya dulu adalah memang dicacimaki Al-Quran itu menjelaskan isinya itu menjelaskan bahwa nabinya nabi-nabi dulu itu dihina dikatakan gila dikatakan bodoh mereka itu sedikit adadan al-akulun nakudron ayana mutabiro bero awai wala ikum mafudat nikudin sepeakan tahanan anani sosok mereka itu sudah wafat tapi wamsaluh mutabiro bero sepadani fotokopinya wamsaluhum ikum mawjudatun ikut dan temu ada tetap ada bajunya lain tapi sosoknya itu beda tapi jiwanya itu sama wamsaluhum mawjudatun karena kekasih Allah itu tetap ada kalau bilangannya seratus ya tetap seratus suapa satunya diganti diganti itu itu ayanuhum mafudatun ayan kehanani awa yulaikum mafudat wamsaluh kibura bersepadani isinya tetap ada walaupun kohirnya agak sama tapi batinnya itu sama nilainya itu kalau dulu ada wali kutub tetap wali kutub ada ya fadum raksos sub allah 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 hujah jauh yang kira-kira hujah Allah tetap hujahnya Allah itu berlanjut Allah menjaga dengan cara Allah sendiri kadang-kadang dohir dohirkan kadang-kadang kumah tangis hanya rata banyak kepada Allah yang menyebabkan dunia ini tenteram walaupun tidak didohirkan sehingga hujah tadi dititipkan pada santrinya itu hujah hujah dan kodonan dur sekolah ikkai hujah ditandu ikkulubi asbayin indalam indalam hujah 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 kebanyakan itu dirahasiakan oleh Allah justru yang tampak itu yang agung pemain di belakang layar hujah 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 sebaulah ruh al-yakini yang ruh yakin ruh keyakinan menyentuh ruh al-yakin para santrinya ruh al-yakinnya disentuh oleh mereka karena keyakinan yang ada dalam dirinya itu disentuhkan pada santrinya pastalah memungkuh melemesakan sebaulah maka menjadikan lunak ma'ingbarang 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 sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu yang sulit dapat dilunakan oleh beliau-beliau itu karena mereka datang dengan menyentuh keyakinannya hatinya disentuh pastalah maka bisa melembutkan bisa melunakan orang yang melembutkan masak Allah ma'ingbarang sesuatu yang angin katanya menurut orang-orang yang mewah sesuatu yang dianggap tidak tenang tapi menurut dia sesuatu itu adalah menyebabkan pada dirinya itu ayam ayam karena yakin bahwa kehidupan itu orang masing-masing itu menjalani takdirnya Allah Ta'ala kalau yang dilihat itu adalah yang memberi takdir maka dia itu akan merasa tenang ayam tidak gelisah karena Allah itu arhamarrahi arhamurrahimin mereka itu mereka itu yang datang itu yaitu awliya illa sahibu munconi nyerawungi adunya inggunyum biabdanin melawan badani akhirnya berkumpul dengan manusia kadang-kadang berdagang kadang-kadang kepasang sohibu dunia biabdanin berkumpul dengan dunia badannya arwahu akang utai biro-pro-rui abdan ruhnya jiwanya sedangkan jiwanya selalu bersama Allah jangan dikira nabi itu berkumpul dengan manusia gak pernah nabi itu nabi itu selalu berkumpul dengan Allah nabi itu selalu berkumpul dengan Allah ulbuhu layanam begitu awliya illa hita'ala yang merupakan pujah sohibu dunia biabdanin kemudian arwahu jiwanya menyaruhnya mahlakoh digantungakan bilma al-liqlan panggonan al-aklahkan luhur apa tempat yang jadi itu Allah tidak gila pangkat tidak gila jabatan dihina iya disanjung iya tidak menjadikan itu pusing karena jiwanya itu adalah digantungkan yang disebut gantung kebocen panggilan itu ma'allakoh bilmahhalil a'la ulama' semacam ini iku awliya'u Allahi ta'ala iku awliya'u Allahi kubira-bura walini Allah azza wa jalamin ma'allakoh bilmahil a'la wa umanahu dan pira-pira kantin perdayu Allah wa umanuh dan pira-pira penggawiani Allah dan pira-pira penggawiani Allah uman pejabatnya Allah pegawainya Allah pejabatnya Allah bihatin dalam bumi Allah wa du'atu laddura berongkang ajak-ajak iladini maring akamani Allah orang semacam itu sedikit orang semacam ini menggadak pembawan kalau kamu ingin mengikuti ulama' ya ikutilah ulama' yang hatinya itu selalu ingat kepada Allah kalau ulama' tidak demikian ini keterangan di is'adur-rofiq jana da'ul-ya Allah lakuti'man al-qwalna antikrinya jangan kamu tunduk pada orang yang orang itu hatinya ku kuat lupa kepada ku antikrinya wa taba'ahawah kemudian kemudian kenejaran ulama' semacam itu semua baka mungkong kari-kari nangis 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 si tinali sahabat juga nangis wakalan 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 ulama' semacam itu ulama' membela kebenaran bukan membela dirinya agar dimuliakan orang bukan Masya Allah ila rukyati rindunya aku ila rukyati merinding ulama' semacam itu semacam itu kebanyakan ilmu itu diambil faedah minal amal wal muadu padana ciki istiqomah halal mujahat ingatasi merangi nafsu walau' walau' alam suab alfadi'ah 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 alfadi'ah